Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga tadi malam masih berlangsung di sejumlah wilayah. Akibatnya, Bapak Wirsa, kualitas udara kini berada pada level berbahaya. Kebakaran hutan dan lahan hingga malam tadi masih berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya di kawasan Jalan Kiobos, kelurahan Menteng, Palangkaraya. Kebakaran api menjelar dan mendekati permukiman yang jaraknya mencapai 20 meter dari rumah warga. Untuk memadamkan titik api tersebut, petugas terpaksa memanfaatkan sumur milik warga. Ada dua titik, kanan-kiri jalan mendekati permukiman sudah api ini. Kendalanya air saja, kita hanya menggunakan sumur bor warga. Jadi di sini sempat manual? Sempat manual juga kita. Sementara kebut asap yang menyelimbuti kota Palangkaraya malam tadi, penyebabkan indeks pencemaran udara masih menunjukkan deliver berbahaya. Kualitas udara yang tidak sehat pun dikeluhkan warga yang beraktivitas di luar rumah. Iya, mengganggu. Mengganggu? Iya. Mengganggu gimana? Mata berair. Kokoknya... Tidak enak lah? Tidak enak ya? Iya. Apa yang dilaksanakan bapak? Terutama napas dulu. Napas? Iya. Mata berih. Mata berih. Iya. Itu kalau dibandingkan dengan kemarin, mbak? Sama. Sebagai antisipasi, pemerintah kota telah membangun pos kesehatan dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian oksigen secara gratis, serta call center untuk fasilitas ambulans. Dari Palangkaraya, Karimara Tengah, Adesata, Tim Ainus melaporkan. Tidak enak. Amin. Orangki Law.